Intro Hai guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan aku Mojang Susann Dan hari ini aku mau cerita pengalamanku Nyaris kumat dari sakit gud Kenapa aku bisa nyaris kumat? Yang pertama kelelahan atau kecapean Yang kedua salah makan Salah makan atau stress Nah kasusku ini adalah kecapean dan selat makan Harusnya jam itu aku makan Tapi ternyata masih banyak pekerjaan Yang belum aku selesain Jadi aku melewaskan waktu makan Kebetulan di kos-kosanku itu Air-air galon itu habis Kalau aku pesen kan galon yang baru Terus aku minum Pas aku minum perutku sakit, mual gitu loh Biasanya aku minum air putih gak apa-apa ini kok Mual gitu Pikiran aku udah aneh-aneh gitu kan Terus akhirnya aku mencoba untuk makan Makan sedikit-sedikit gitu Loh kok tambah mual gitu Terus aku coba untuk Relax Berusaha untuk mengendalikan pikiran Agar aku gak mikirnya negatif gitu ya Aku istirahat sebentar Karena rasanya tuh kayak orang mau kena tipes sih loh Gereges-gereges gak enak Terus ada sesuatu yang kayak naik ke atas Kayak Gitu Wah ini mau muntah ini Tapi aku berusaha untuk Jangan sampai muntah Nah pertolongan pertolongan aku apa Biar aku gak muntah Selalu di suplemen ini Aku selalu minum ketika Aku nyaris mau muntah itu Karena kalau aku udah muntah itu Kayak bisa berhari-hari gak makan gitu Karena Aku kalau muntah itu punya kebiasaan Selalu menguras perut sampai bersih gitu dan itu tidak boleh ditiru ya karena bisa mengiritasi lambung makanya dulu aku sampai kena koip lambung itu karena sering muntah itu guys jadi aku berusaha untuk tidak muntah nah setelah itu aku mencoba untuk belajar tenang karena kalau tambah stres asam lambung tambah naik muntah tidak terelakkan setelah aku minum seponan ini aku mencoba untuk tiduran sebentar rileks, pokoknya pikiran ditenangin oh iya aku capek ini badanku lagi pengen istirahat, aku akan istirahat dulu nah setelah agak lamaan kira-kira setengah jam atau satu jam kemudian mulai berku sudah enakan wah aku benar-benar terselamatkan banget sama superman ini karena kalau tidak ada ini aku sudah muntah-muntah kemana itu guys dan puji Tuhan aku tidak jadi kumat, aku mulai hidup normal kembali dan aku bisa makan biasa, seperti biasa oke guys, jadi ini ada pengalaman real ya aku bisa merasakan sendiri bagaimana cara mengatasi dengan cara yang sederhana yaitu dengan mencoba untuk rileks jadi kalau kalian kena serangan asam lambung naik jangan panik duluan coba untuk rileks tanya pada tubuhmu kamu ingin apa? oh istirahat dulu yaudah istirahat sebentar jangan merasakan makan ketika asam lambung sedang naik kalau kalian misalnya ke dokter dikasih obat penurunan asam lambung ya minum itu dulu karena aku tidak punya stok obat dokter jadinya aku yang minum ini oke guys, segitu dulu buat kalian yang mau beli supplement ini ada di Mocent Sustanshop yang ada di Shopee yang versi jumbo nya kalau kalian mau beli yang harga lebih murah dari itu kalian bisa pencet WA aku dengan format nama, kota, dan juga ukurannya oke dan aku taruh di link di skit di bawah ya kalian jangan nanya lagi di komen-komen nama harganya berapa itu tak taruh di link deskripsi deskripsi itu ada di bawah video dan itu seringkali gak dibaca guys ya oke, semoga video ini bermanfaat oke guys, segitu dulu video dari aku salam sehat luar biasa video ini dipersembahkan oleh Mocent Sustanshop yang ada di Shopee selamat menikmati selamat menikmati